Selamat datang di channel Uncle Joe Oke, ini gue lagi maraton bikin video, bikin vlog Tapi kali ini gue mau recap 2021 ya Tahun 2021 bagi gue Banyak hal, banyak sesuatu yang Mau diceritain gitu Tapi kayaknya gak cukup ya Kayaknya waktunya terlalu panjang Banyak banget yang mau gue ceritain selama sepanjang 2021 Dan ya tapi gue gak mungkin ceritain semuanya Lebih ke highlight-highlight aja Hal-hal yang produktif Yang membuat gue jadi semakin berkembang Ada hal-hal yang secara bisnis Uncle Jokowi Bisa apa ya Ya progresif deh, hal-hal yang progresif, yang produktif Yang bagi gue itu sebuah pencapaian yang mungkin gak semua kedai kopi ngalamin Gue sepanjang tahun kayaknya kita Fighting banget Gak dikasih nafas gitu ya Baik oleh pemerintah Baik oleh situasi dan keadaan lu Tau sendiri ya Sejak 2020 itu 2020-2021 Kita babak belur menghadapi pandemi Dari mulai namanya Lockdown Ada PSBB PSBB A PSBB B PPKM PPKM level Komunitas Berbagai macam rentetan yang Semua dari gue dan kalian ngalamin Semua jenis usaha drop Semua jenis kegiatan Terganggu ya Dan Apa ya Gue juga Ya ngalamin ya Semua temen-temen juga pasti ngalamin lah Tapi anyway gue mau recap Selama 2021 Yang highlight yang menurut gue sebuah pencapaian Sesuatu yang excited Yang bikin gue berapi-api Gue sangat semangat sekali gitu ya Pertama-tama Untuk pertama kalinya Gue menerima Klien untuk gue handle coffee shopnya Gue develop coffee shopnya Yaitu yang pertama adalah Persamaan kopi Yang di Jaksel Oke pasang AC dulu Oke persamaan kopi saat itu dateng Ownernya ke Uncle Joe Coffee Shop Dan pengen dia Mau Dia ngajakin Dia mau buka usaha coffee shop Mau franchise Uncle Joe boleh Nama Sendiri juga boleh Tapi gue sarankan untuk Jangan ambil franchise deh Gue sarankan untuk bikin brand sendiri Karena menurut gue potensi Kalau lo franchise Lo jadi Kerja untuk brand ini Lo ngegedein brand ini Walaupun lo menikmati keuntungan Tapi yang lebih besar menurut gue si brand franchise nya Dan Menurut gue Lo bisa Bereksplore lebih dalam Kalau lo dengan brand sendiri Jadi gue Sarankan Yaudah mendingan pake brand sendiri Tapi Gue siap ngebantu Ngedevelop coffee shopnya Sampai ke Training-training barista Dan persiapan menu Dan COGS dan lain-lainnya Pokoknya Si owner Pake jasa gue sebagai konsultan Beres tinggal jalan gitu ya Gue dampingi Sebulan sampai tiga bulan Setelah opening Setelah itu gue lepas Jalan sendiri gitu ya Yang pertama itu Persamaan kopi ya Mulai dari Persamaan kopi itu Tiap tantangan berbeda-beda ya Persamaan kopi Kalian bisa lihat di vlognya Gue bikin ada 10 vlog Untuk ngebangun persamaan kopi Mulai dari dapet Tantangan dari Pemilik ruko Mulai ketemu yang Preman disana ngerampok Alat kerja kita Sampai gue bulat-balik Ke Jakarta Sampai opening Kayaknya eksatot banget gitu Tapi gue seneng dan bangga Sama persamaan kopi Luar biasa Ya sampai hari ini Dia masih Wah fighting for banget Nah itu yang pertama ya Gue menerima Jasa sebagai konsultan Di coffee shop Ngedevelop Lalu yang kedua BSD Merintis rasa Ya setelah persamaan Di 2021 Bulan Februari Maret Ya Lalu ada BSD Nah BSD ini Cukup unik Dia mau Mau Cepet-cepet Kita untuk Apa Kutuk Handel Tapi nungguin Headbar gue yang di persamaan Kontraknya beres Baru mau running Tapi karena nungguin gitu Jadi dia Malah Gue handle juga ya Renovasinya ya Dari Dari Nol ya Ngerenove Cuma kalau persamaan kopi kan Empat lantai itu Dari lantai rooftop Sampai lantai satu Dan itu Experience gue Sama Ownernya Back to back Owner juga Sangat baik ya Mas An gitu Mempercayakan kepada gue Mengeksplore Semua segala jenis Hal yang belum pernah gue coba Contohnya misalkan Kayak bikin concrete Lu bayangin ya Concrete Granit gitu Granit lantai Tapi mau dirubah jadi concrete Kan ada dua opsi dong Opsi pertama adalah Dibongkar si granitnya Lalu dibuang Lalu diaci Concrete Atau Kita langsung Tiban concrete aja Itu si granit Jadi yang kita pilih Tiban concrete Langsung granit Tentu secara kos lebih murah Karena Dan waktu lebih cepat Gitu ya Ya itu hal pertama kali Yang gue cobain Dan mas An Sebagai owner Juga sangat support Mendukung Baik banget Mas An Thank you loh Udah kasih kepercayaan Sama gue Lalu BSD Dengan merintis rasa Di BSD Lalu ada skala bumi Di Semarang Ya Bayi in Bayi in juga gue Say thank you 2021 gue jadi Penuh petualangan lah Ya Bisa ke Semarang Gitu Bayi in yang Yang bantu Yang backup Seneng sekali Dan Lalu ada An hour copy Di Makassar ya Di linknya 2021 Gue juga handle Dari persiapan Coffee shopnya Gue jadi sebagai Konsultan untuk Sipilnya juga Tapi gue gak kesana Gue mantau Via online Dan Nanti opening Rencanda di Januari 2022 Jadi dealnya Di 2021 Dan udah berjalan Sampai sekarang nih Masih berjalan Gue pikir sih Bakal berangkat Akhir bulan Desember Ternyata Ditunda ya Gue nunggu kesiapan Di sana Kalau di sana udah ready Baru kita siap-siap Berangkat ke Makassar Lalu ada Larasa Kopi di Jaksel Jakarta Selatan Jakarta Selatan tuh Hanya membayar gue Sebagai konsultan Sipil Dan Konsultan Develop coffee shopnya Tapi gue tidak Mengerjakan Kontraktor Seperti halnya Persamaan Maupun BSD Merintis rasa ya Jadi hanya Sebagai konsultan Sipil Nanti Bayi online Mengarahkan Memilih material Dan lain-lain Dan menyusun konsep Dan lain-lain ya Luar biasa Jadi gue ada 5 secara Official Gue menghandle 5 project Selama 2021 Dan beberapa Project yang Deal di Tahun ini Gue juga Maksimal 2022 Hanya 10 Project aja Jadi teman-teman Kalau mau butuh Konsultan Gue yang pegang Gue gak bisa terima Banyak-banyak ya Selama 2022 Gue udah tetapkan Hanya 10 Project aja Lalu yang Ya Berbarengan dengan itu Jadi ada Uncle Jokowi Guntur ya Ih Gue sangat Suka sekali Dan Pencapaian Menurut gue Dan Tentu Tanpa Ada campur Tangan Tuhan Kayaknya gue Gak akan bisa Sejauh ini deh Dan gue Bener-bener Haptic banget Saat itu Berbarengan dengan Guntur itu Berbarengan dengan Jaksel ya Jaksel ya Dan Makassar Jadi 3 outlet Berbarengan nih Gitu gue Menyapinya gue Agak sedikit Mau pecah kepala Makanya Uban gue Nambah banyak nih Guntur Wow Gue Sangat bersyukur Bisa Mengelola Guntur Dengan Munti Kramik ya Jadi gue Kolaborasi lah Sama Munti Dan Uncle Joe Ya di Jalan Guntur Jadi even Gue promain Munti Sama dengan Gue mempromosikan Uncle Joe Guntur Tempatnya oke Kece Keren Wah Bali banget ya Sesuai dengan Mimpian gue Gue mau punya kedai kopi Di Bali Ternyata Tuhan kasih Gak usah jauh-jauh ke Bali Nih Di Bogor juga ada Gue seneng banget itu Dan Tentu Yang paling hype Gitu ya Adalah 11 kali workshop Di bulan Di tahun 2021 Dan puncaknya Geng Uncle Summit 2021 Itu Priceless banget Itu Sangat-sangat berharga banget Buat gue It's amazing Dan Aduh Gue seneng banget Karena itu adalah mimpi gue Gue pengen punya Satu kegiatan Expo Mempertemukan ya Semua Stakeholder Stakeholder Maupun Shareholder Semuanya ngumpul Di satu Mulai dari supplier Mulai dari yang Calon owner Calon Pemilik kedai Bahkan pemilik kedai Bahkan pemilik kedai Barista Semua ngumpul Jadi satu Para UMKM Supplier ngumpul Disana kita saling Belajar Saling berbagi Saling Support Satu sama lain Wah itu Gue sangat Suka sekali Bahkan gue pernah bilang Ke Elo Di Lasbro Gue pengen punya Expo Mini Expo Expo tentang Bisnis kopi Jadi orang dateng kesana Melihat satu Expo Oh coffee shop 50 juta Segini Oh coffee shop 200 juta Seperti ini Oh coffee shop 300 juta Begini Jadi gue pengen punya Expo seperti itu Belum kesampaian Tapi mininya lah Kemarin yang Summit 2021 Mini Expo Menurut gue ya Dan tentu hal yang Nggak semuanya enak 2021 Ada juga yang nggak enaknya Paling puncaknya adalah Ya gue harus nge-cut Barista gue Sekalipun yang lama Sekalipun gue harus nge-cut Karena ada beberapa case Yang prinsip yang Gue nggak Gitu Bisa terima Bukan nggak bisa terima sih Sebenernya secara pribadi Bisa terima Tapi kalau nggak Gue cut Jadi Nggak jadi Gue jadi nggak konsisten Ya mau nggak mau Ya gue bilang Sampai ke yang Yang sekarang-sekarang pun One day Bisa juga Lu di-cut sama gue Gue nggak peduli Selalu deket Atau kedekatan kita Gue nggak juga Mempertimbangkan Berapa lama Lu ada di sini Tapi selama hal prinsip itu Lu nggak jaga Mau nggak mau Gue harus cut Karena pembelajaran Buat yang baru-baru juga Tentu Yang di-cut Pasti Nggak akan terima Gitu ya Logikanya gitu sih Nggak akan terima Tentu dia akan punya Membangun Asumsi-asumsi Yang Ya yang Membenarkan Apa yang dia rasakan Gitu Jadi gue Pasrah aja Sama hal itu Jadi Pasti akan ada Isu yang beredar Namanya juga Orang lama Udah Kayak pacaran lah Pacaran putus Gitu ya Lalu pasti akan ada Isu-isu ya Tentang hubungan ini Gitu kan Jadi sejuta kebaikan Pasti akan Jadi ketutup Gitu Dengan satu Hal yang Nggak Baik gitu Nggak suka gitu ya Tapi sebagai Gue udah cerita Di video sebelumnya Sebagai owner Kita harus terima itu Dan bijaksana aja Ya namanya juga Anak muda ya Millenial ya Jadi Yaudah lah Jadi ya Itu juga hal yang Nggak Nggak enak buat gue Sebagai leaders Mengambil keputusan Untuk melepas Beberapa barista Khususnya yang lama Memang nggak asik Jadi itu resiko Seorang pemimpin ya Kalau lo mau menyenangkan Semua orang Jualan es krim aja Udah selesai 2021 juga pencapaian Mencapai 10.000 subscriber Youtube Jadi thank you banget Buat temen-temen yang subscribe Gue Dukung Uncle Joe Sampai sejauh ini Dan Thank you banget Dan kemarin gue udah Ngasih kalian Promo 10.000 wall item ya Sebuat subscriber Uncle Joe Thank you Dan Instagram Gue targetnya 20.000 followers Di 2021 Tapi nggak nyampe Nggak kesampean Yaudah Syukuri aja Sekarang 15.7 Ribu followers Di Instagram Kurang Kurang 4.300 followers Ya Ini sisa waktu Berapa hari lagi? 3 hari lagi Jadi Kayaknya nggak akan jauh beda Jaraknya Jadi yaudah lah Gue terima aja Dan Itulah Recap Gue 2021 Ya temen-temen Thank you banget ya semuanya Gue mengucapkan Selamat Natal Dan tahun baru Buat kalian yang merayakan Semoga di liburan kali ini 2021 Banyak hikmah Yang bisa kita ambil Banyak Pelajaran yang bisa kita petik Untuk membawa kita Ke kondisi yang lebih baik Di 2022 Ya Oh ya Gue juga ada satu Yang gue masuk Di 2021 Yaitu Gue masuk ke dalam dunia Cryptocurrency Jadi selama 2021 Gue menikmati Ledakan-ledakan Pergerakan dari harga Crypto juga Dan gue mengedukasi Barista gue Semuanya bermain di crypto Dan Gue harap 2022 kita akan Menuai sesuatu Ya Yang nggak Satu frekuensi sama gue Pasti akan Akan mental Gitu ya Dan Itu aja paling 2021 Ya Dari hal pencapaian Dan Ya gue syukuri Semuanya Tanpa ada Penyertaan yang di atas Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha esa Tidak Akan bisa Gue sampai Di titik ini Perlindungannya Begitu sempurna Dan Kebaikannya Begitu gue rasakan Bersyukur sama Tim yang sekarang Ya Ya terlepas Ada yang gue Cut atau Tidak Gue sangat bangga Sama mereka semua Dan Kami bisa Meneruskan Progres positif Untuk 2022 Dan Kira-kira Begitu aja Thank you banget Udah nonton Gue harap 2022 kita akan Mencapai Pencapaian Demi pencapaian Ada terobosan-terobosan Secara finansial Dengan apa yang kita kerjakan Dan semoga Uncle Jokowi Bisa terus berdampak Buat UMKM lokal Maupun Nasional Semoga kita terus Bisa bertumbuh Terus berkembang Doa gue cuma Satu Semoga Kita semua Kaya Sehat Dan bahagia Ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Da Thank you ya Yang sudah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk Dukungan lo Terhadap channel ini Dukungan lo